Intro Dengan membawa perlengkapan belajar dan berseragam sekolah, sejumlah anak di Bantar Kemang RW 06 Kelurahan Baranang, Siang, Kota Bogor bergegas berangkat dari rumah mereka. Namun anak-anak ini tidak menuju ke sekolah mereka. Ternyata mereka justru memasuki halaman Masjid Al-Muhajirin yang berada tak jauh dari rumah mereka. Mereka setiap hari datang hanya untuk menumpang fasilitas internet gratis yang disediakan oleh pengurus DKM masjid tersebut. Sebelum memulai belajar, anak-anak ini pun harus menjalani rentetan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, mengenakan masker, bahkan melakukan absen terlebih dahulu. Selain fasilitas internet gratis, pengurus DKM juga menyediakan meja khusus yang dibuat secara swadaya untuk memberikan kenyamanan bagi anak-anak ini dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Kepada awak media, mereka mengaku tak mampu jika harus terus membeli kuota internet secara pribadi karena faktor keterbatasan ekonomi. Bahkan dari pengakuan mereka, untuk besaran kuota yang dibutuhkan dalam satu bulan, ada yang mencapai 200 ribu rupiah. Terlebih lagi di antara orang tua mereka, ada yang tidak memiliki penghasilan tetap setelah terkena PHK di tempat kerjanya akibat dampak pandemi COVID-19. Karena ada internet, iya, terlalu boros setiap bulan, merasa terbantu banget. Kalau sebulan dua kali ngisi, itu sekali ngisi sekitar 100 ribu. Berarti kalau dua kali ngisi 200? Iya. Umuman gitu lah. Umuman. Kamu sendiri ini sama teman-teman memang memanfaatkan ya? Memang berapa saat habisin kuota-nya kalau misalnya nggak pakai fasilitasnya? Habisin kuota itu 14 ribu. Berapa ratus ribu? Sekitar 80-an. Abangku. Iya, 80. Gak punya kuota. Nah, bisa beli atau gimana? Bisa beli, tapi jarang. Orang tua? Orang tua gimana? Kerja ngapain? Udah nggak kerja. Iya, nggak, nggak. Jadi kamu sendiri tahu dari mana ini ada fasilitas intangat gratis di sini? Dari tetangga. Dari tetangga? Iya. Merasa terbantu nggak? Merasa terbantu karena lancar. Setiap hari jadinya di masjid ini? Iya. Dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 11. Sementara fasilitas ini disediakan pihak DKM lantaran banyaknya keluhan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kuota internet untuk anak-anak mereka selama mengikuti proses PJJ. Dan untuk membayar paket internet yang mencapai 100 MB itu pihak masjid sendiri membuka kaleng infak bagi siapapun yang ingin membantu berdonasi dengan nilai minimum 500 rupiah saja per orang. Biasanya gitu, 6 orang datang, 2 pulang, nambah lagi terus gitu. Karena memang karena ini masih 3 hari dan kita belum tahu ritme dan kelihatannya sosialisasinya juga masih mut-mut ya. Ya tadi kan ketika ditanya dari siapa? Dari tetangga. Selain prioritas bagi anak-anak di RW 06, fasilitas ini juga bisa diakses oleh anak-anak dari wilayah lain yang membutuhkan, termasuk para guru dan mahasiswa. Sementara informasi yang diperoleh dari sebanyak 763 jumlah kepala keluarga di RW 06, tercatat ada sebanyak 163 kepala keluarga dari kalangan tak mampu dan perlu mendapatkan bantuan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.